selamat menikmati nah karena saya mau bikin telur balado jadi ini saya rebus dulu telurnya ya dan direbus sampai matang dan supaya telurnya tidak pecah dan cepat matangnya ini jangan direbus lama-lama ya cukup sekitar 5 menit direbus dan juga airnya tidak boleh terlalu banyak ya yang penting ini terendam saja seperti ini kemudian setelah 5 menit direbus lalu kita matikan api kompornya dan tutup rapat jangan dibuka-buka biarkan sampai dingin kemudian untuk bumbunya disini ada bawang merah bawang putih dan ada cabai rawit hijaunya ya kemudian juga ada 5 buah tomat hijau dan juga saya menambahkan 2 buah tomat merah dan sekarang saya mau potong-potong dulu tomatnya dan saya potong kecil-kecil seperti ini ya untuk tomatnya selamat menikmati selamat menikmati dan ini selesai dipotong-potong tomatnya kemudian kita sisihkan dulu kemudian saya rebus bawang merah, bawang putih, dan cabai rawitnya dan ini direbusnya tidak lama-lama ya teman-teman cukup sebentar saja nah ini sudah cukup seperti ini kemudian kita matikan api kompornya dan angkat kemudian kita langsung masukkan ke dalam cobek lalu ulek dan jangan lupa tambahkan garam secukupnya ya nah sekarang ini saya ulek ya dan saya mengulaknya tidak sampai terlalu halus banget ya teman-teman jadi saya ulek kasar-kasar saja nah ini sudah cukup seperti ini aja ya saya ngulaknya jadi tidak halus-halus banget saya ini maunya seperti ini ya tapi balik lagi ke selera masing-masing ya teman-teman setelah-setelah teman-teman mau di ulek sampai halus juga boleh lalu ini kita sisihkan dulu nah ini untuk telurnya udah selesai direbus kemudian juga udah saya kupas-kupas seperti ini dan ini hasilnya cantik banget ya teman-teman mulus banget kemudian ini saya goreng dulu telur rebusnya digoreng sebentar aja ya teman-teman cukup sampai agak menguning aja supaya nanti bumbunya bisa meresap ke dalam telurnya dan juga nanti telur baladonya gak mudah basi sekarang kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi dan ditumis sebentar aja karena ini kan cabai bawangnya juga udah saya rebus tadi ya kemudian sekarang masukkan tomat yang sudah kita iris-iris tadi dan tumis tomatnya sampai layu ya sampai matang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Kemudian juga tambahkan 1 sendok teh gula Lalu masak sampai matang dan harum ya Terima kasih telah menonton 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 Dan ini dia balado telur cabai rawit hijaunya udah jadi Ini enak banget ya teman-teman Pedasnya dapet banget Ini mantap banget bagi pecinta pedas ya Karena ini cabainya cabai rawit hijau Pokoknya mantul Dan cukup sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh